Satu dari beragam sudut pandang yang muncul atas gencatan senjata di Gaza bertajuk pertukaran tawanan Palestina dan Israel adalah betapa Hamas menjadi sebuah milisi yang betul-betul tangguh untuk dihadapi oleh tentara Israel. Kesaksian dari jurnalis Memo, Motasem Adalul, dalam sebuah kolom opini menyiratkan ketangguhan Hamas itu lahir dari ketabahan rakyat Gaza-Palestina dalam menghadapi keperkasaan lawan mereka Israel yang jauh lebih kuat dalam berbagai hal. Faktanya setelah bombardemen dan operasi darat IDF di Gaza Utara, para anggota pasukan Brigade Al-Qasom sayap militer Hamas masih bisa keluar dari sarangnya secara elegan dan menyerahkan Sandra ke pihak ketiga Palang Merah Internasional. Seorang jurnalis memberikan kesaksiannya saat menyaksikan Brigade Al-Qasom melepaskan Sandra Israel yang mereka tawan. Ia mengatakan setelah 50 hari pemboman Israel tanpa henti di jalur Gaza dan lebih dari 20 hari operasi darat, Israel terkejut melihat Hamas melepaskan tawanannya dari daerah kantong pantai yang terkepung dan diduduki. Saat melewati pusat kota yang hancur sebelum dimulainya operasi darat Israel untuk mencari makanan, ia menemukan orang-orang berkumpul di sekitar sejumlah kendaraan. Awalnya ia mengira mereka akan mendapatkan makanan atau bantuan, namun ketika ia mendekat, ia menemukan anggota Brigade Al-Qasom dengan senjata dan seragam berdiri bersama tim dari Palang Merah Internasional. Setelah 50 hari pengeboman brutal di udara, laut, dan darat yang membuat Gaza menjadi poing-poing, masyarakat masih menunjukkan dukungan kepada Hamas. Mereka tidak marah meskipun ada upaya dari media Israel dan internasional untuk menyalahkan Hamas atas kehancuran Gaza dan kelaparan rakyatnya. Situasi ini mengingatkan pada pernyataan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Joseph Borrell bahwa Hamas bukan sekedar sekelompok individu tetapi sebuah ide dan ideologi yang tidak dapat dibunuh. Tampaknya masyarakat Palestina sudah mengadopsi pendapat tersebut dan siap menanggung akibat dari pilihannya. Jurnalis itu juga terkejut melihat jumlah orang yang tetap tinggal di kota Gaza meskipun tentara pendudukan Israel berulang kali menyerukan agar mereka meninggalkan rumah mereka dan menuju ke selatan. Sementara itu kolumnis Israel Amos Harel menulis adegan pembebasan tawanan perang Israel di kota Gaza menunjukkan bahwa Hamas berhasil membuktikan bahwa mereka belum dikalahkan. Jurnalis Israel Yediot Aronot mengira Hamas memiliki pasukan cadangan lain yang belum dimanfaatkan sepenuhnya. Jurnalis Israel Ayala Hassan mengaku terkejut ketika melihat pejuang Hamas dengan senjata dan kendaraan mereka berdiri di pusat Gaza Utara untuk membebaskan tahanan Israel. Menurutnya ini adalah langkah yang cerdas namun ini membuktikan bahwa Hamas benar-benar sebuah ideologi yang didasarkan pada keinginan untuk memerdekakan Palestina. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!